Aparat Polres Karanganyar, Jawa Tengah membongkar praktek penipuan berkedok penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Pelaku yang mengaku sebagai pensiunan jenderal berhasil menipu 66 korbannya dan meraup keuntungan senilai 2,8 miliar rupiah. Polisi menangkap Sunardi, warga desa Macanan Kebakramat, Karanganyar, Jawa Tengah akibat praktek penipuan yang dilakukannya. Polisi menangkap pelaku atas laporan sejumlah orang yang mengaku menjadi korban penipuan Sunardi. Modusnya, pelaku Sunardi menjanjikan para korban akan diterima sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan memberikan sejumlah bayaran. Bayaran bervariasi antara 60 hingga 125 juta rupiah tergantung ijasa masing-masing calon korban. Agar korban percaya, pelaku mengaku pensiunan TNI berpangkat Mayjen. Tersangka mengaku menjalankan aksinya sejak Januari 2011 hingga Mei 2013. Dan hingga kini sudah ada 66 orang yang diduga menjadi korban penipuan. Sementara total uang hasil penipuan mencapai 2,8 miliar rupiah. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa puluhan kuitansi dan bukti transfer serta satu bundel surat penetapan CPNS Pusat yang diduga palsu. Terima kasih telah menonton!